Intro Bagian tumbuhan lumut yang ditunjuk oleh huruf P pada gambar adalah Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui gambar apa yang tersedia pada soal Gambar yang tersedia pada soal adalah gambar lumut hati atau yang disebut dengan hepatikopsida Hepatikopsida berasal dari kata hepatika yang artinya hati, sehingga lumut ini dikenal dengan nama lumut hati Tubuhnya mempunyai struktur yang seromof pada tempat yang kering Dan memiliki struktur hidromof pada tempat yang memiliki kelembaban tinggi Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan Contohnya adalah genus riela yang merupakan tubuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran tipi dan berlobus Pada umumnya lumut hati tidak beracun Misalnya marsantia dan lunularia Lumut ini memiliki bentuk tubuh seperti sebuah hati dan memiliki lobus Persis seperti lobus hati Beberapa lumut memiliki tubuh berupa lembaran dengan banyak lekukan Siklus hidup lumut hati hampir mirip dengan lumut daun Yaitu fase gametovidnya lebih dominan Lembaran daun gametovid dengan mangkuk berisi gema, anteridium, dan arkegonium Perkembang biakan pada lumut hati secara seksual terjadi melalui pembentukan arkegonium dan anteridium Tangkai arkegonium disebut dengan arkegoniopor Sedangkan tangkai anteridium disebut dengan anteridiofor Lekukan pada payung pembawaan teridium lebih dangkal dibanding dengan payung arkegonium Pada tiap lekukan terdapat satu arkegonium yang tumbuh ke arah bawah Setelah terjadi pembuahan berbentuk zigot Arkegoniofor terus memanjang Zigot kemudian tumbuh menjadi sporofit Dan terbentuk kapsul tempat tumbuhnya spora yang haploid Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi benang yang tidak tentu bentuknya Dan berfungsi sebagai sel pemula pembentuk gametovid Sehingga dapat disimpulkan bagian tumbuhan lumut yang ditunjuk oleh huruf P adalah arkegoniopor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!